Benarkah Nostradamus meramalkan bahwa akan terjadi corona pada tahun 2020? Dan Nostradamus ini kan hidup pada abad ke-16, dia lahir pada tahun 1503 di Saint-Rémy-Pauvance di Perancis. Dan bagaimana bisa dia meramalkan tentang corona 500 tahun kemudian. Yang jelas begini, Nostradamus ini adalah seorang, apa ya, yang jelas pemujanya banyak betul tapi yang gak percaya juga banyak. Dia adalah seorang ahli fisika, seorang ahli perbintangan, dia juga adalah seorang apoteker, pernah jadi apoteker, dan juga orang yang bisa ngobatin gitu. Karena dia pernah kuliah di fakultas kedokteran walaupun tidak tamat karena dia dianggap melanggar. Pada saat dia kuliah, dia juga berprofesi sebagai apoteker yang waktu itu tidak diperlukan. Tapi yang jelas, di Medsos, itu berseliweran, ya banyak sekali berita tentang ramalan Nostradamus. Nostradamus dikenal sebagai ahli ramal terbaik, atau ahli ramal yang paling ngetop, ya, paling terkenal, paling kontroversi, paling gila di seluruhnya. Nah, Nostradamus itu pernah meramalkan, ya, tentang akan adanya Great Fire of London, jadi kebakaran besar di London. Kemudian meramalkan Perang Dunia Pertama, meramalkan Perang Dunia Kedua, meramalkan akan hadirnya orang toko yang akan merusak tatanan dunia, atau menghebohkan dunia, Napoleon, kedatangan Hitler, gitu. Dan malah dia pernah meramalkan katanya adalah peristiwa 1911 yang menabrak dua tin towers di kota New York. Sesakti itukah Nostradamus, ya? Saya, sebelum kita membahas tentang Nostradamus, saya akan membacakan ini yang beredar, ya, ramalan Nostradamus tentang Corona. Dia bilang begini, akan ada tahun kembar. Tahun kembar. Kalau kita pikir-pikir tahun kembar itu, kemungkinan adalah 2020, 2020 itu tahun kembar. Dari mana akan muncul seorang ratu. Ratu dalam hal ini adalah diartikan sebagai Corona. Walaupun Corona itu mempunyai arti lain adalah sebuah mahkota. Yang akan datang dari Timur. Timur diidentikan sebagai China. Karena kita tahu bahwa Corona itu berasal dari satu daerah di China, yaitu Wuhan. Dan akan menyebabkan wabah dalam kegelapan malam di sebuah negara dengan tujuh bukit. Wow. Negara dengan tujuh bukit, semua orang tahu, negara dengan tujuh bukit, tepatnya kota, kalau the city of seven hills itu adalah Roma. Ya, yang kita tahu bahwa Roma yang merupakan bagian dengan negara Itali adalah sebuah negara yang paling besar, ya, terkena dampak Corona. Ya, dan akan mengubah senja manusia menjadi debu. Dalam hal ini debu diartikan sebagai kematian untuk menghancurkan dunia. Dan dilanjutkan, ini akan menjadi akhir dari ekonomi dunia seperti yang Anda tahu. Gila gitu ya, ramalan ini. Sepertinya betul, ya, apa, sangat betul apa yang diramalkan oleh Nostradamus dan menambah kegilaan dari orang-orang pemuja Nostradamus. Padahal, padahal setelah kita cek, ya, setelah dicek dan dibuktikan dari berbanyak sekali tulisan, artikel, bahwa Nostradamus tidak pernah menyampaikan ini. Nah, harus kita pahami bahwa Nostradamus itu mengeluarkan, menulis satu buku yang dijuduli Le Properties, ya, pada tahun 1555, ya, sekitar 500 tahun lalu. Dan itu berisi sekitar 984 kuatrin, kita nyebutnya, ya. Kuatrin itu adalah stanza atau apa, sajak empat baris yang ada rimanya. Jadi, itu sebenarnya di buku itu, kuatrin-kuatrin itu, atau pantun-pantun sajak-sajak empat baris itu yang ada rimanya itu, kadang-kadang dia bicara banyak hal, ya, yang dihubung-hubungkan saja sebenarnya. Dia tidak pernah menyebut nama, dia tidak pernah menyebut tahun secara pasti, ya, itu cuma diartikan oleh para pemuja dari Nostradamus. Dan siapakah Nostradamus? Nostradamus, sekali lagi adalah lahir pada tahun 1503, ya, dari sebuah keluarga. Ya, nama aslinya adalah Michel de Nostradam, ya, de Nostradam. Dan beberapa tahun kemudian, dia menyebut dirinya atau dia dipanggil Nostradamus. Dianggap adalah orang peramal, ahli ramal, ahli ramal masa depan, ya, tukang nujum barangkali, ya, yang meramalkan dari ahli perbintangan yang konon dianggap sebagai ahli ramal atau tukang ramal paling gila atau paling banyak ramalannya tentang masa depan yang dianggap tepat. Walaupun itu harus dibuktikan, ya, yang jelas. Yang kita lihat, sekali lagi, Nostradamus itu, ya, pernah membuat dalam bukunya, sebenarnya yang dihubung-hubungkan tentang corona itu barangkali saya bisa bacakan seperti ini. Di bukunya tersebut, ya, di, apa, bab tentang abad 253, ya, dia memperingatkan seperti ini, ya, grid plug atau ada wabah besar, ya, dari sebuah kota maritim. Ya, sebenarnya kalau kita melihat ini, ya, kalau kita melihat ini, ya, saya bacakan dulu, will not cease, tidak akan berakhir sampai adanya kematian. Kalau kita melihat ini, corona berasal dari Wuhan, tidak ada hubungannya, karena Wuhan itu landlock, berada di tengah daratan, tidak ada hubungannya, tidak terhubung ke, ke, apa, laut manapun. Jadi sebenarnya Nostradamus tidak ngomong tadi, tapi pemujanya, penggemarnya Nostradamus yang fanatik mengatakan, He, Maritim City itu harus diartikan bahwa corona bukankah confirm, salah satu penyebabnya adalah dari seafood. Nah, dihubung-hubungkan. Ya, Anda boleh percaya, boleh tidak, apakah Anda pemuja Nostradamus atau tidak, tidak ada jadi masalah. Nah, inilah menariknya tentang Nostradamus, seorang tokoh kontroversi berasal dari lima abad yang lalu, yang dianggap sebagai tukang ramal paling heboh, paling banyak ramalannya yang benar, termasuk yang saya sampaikan tadi. Dia meramalkan tentang Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan katanya 2020 akan ada Perang Dunia Ketiga. Wallah-wallah. Ya, itulah cerita saya tentang Nostradamus, dan Anda harus gali lagi dari literatur-literatur yang ada.